Ini salah satunya digomongin juga oleh BI Kepri, untuk konsumen di BI Kepri itu menjadi konsumen yang peka. Warta Kepri, Ko, ID, Ban Indonesia, BI, menetapkan biaya layanan Quick Response Code Indonesia Standard, Chris, alias Merchant Discount Rate, MDR, Usaha Ultra Mikro, UMI, 0,3 persen berlaku sejak 1 Juli 2023. Tarif ini tidak boleh dibebankan kepada pembeli. Saat pandemi COVID-19 melanda, MDR Chris Usaha Mikro ditetapkan sebesar 0 persen atau tak dipungut hingga 30 Juni 2023. Biaya transaksi yang dibebankan kepada mercan, penjual, tidak hanya untuk pembayaran menggunakan Chris. Biaya serupa juga dibebankan untuk transaksi kartu debit dan kartu kredit. Namun, tarif yang dikenakan menggunakan pembayaran Chris jauh lebih murah dibandingkan dengan kartu debit dan kartu kredit. Lalu bagaimana penjelasan dan bentuk pengawasan dari Ban Indonesia? Simak bincang Santaiban Indonesia kepri dengan media Batam di Hotel Santika Batam Center, Kamis 13 Juli 2023, laporan Deddy Suwada. Ditanyakan oleh Mas Radhi juga, Mbak, siapa tadi Mbak Ativi ya? Nah ini prinsipnya, Bank Indonesia itu kan menginginkan supaya perekonomian ini benar-benar berjalan dengan baik yang ditukung oleh digitalisasi yang baik. Nah ternyata di dalam kegiatan digitalisasi ini, ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, dinaikkan supaya dalam jangka menengah panjang itu bisa tetap sustain ya. Nah ini, nah kemudian terkait dengan pertanyaan Mas Aldi tadi, Barangkali saya perlu menjelaskan sedikit mengenai MDR. MDR itu adalah singkatan dari Merchant Discount Rate ya. MDR adalah biaya yang dikenakan kepada perdagang oleh penyedia jasa pembayaran BGB. Nah, besarnya MDR itu ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian kemarin di... Di bulan apa tuh? Keluar ketentuan ya, mengenai 0,3%. Jadi sebenarnya adanya biaya itu adalah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan digitalisasi itu sendiri. Dan itu dibebankan kepada Merchant ya, bukan kepada... Pembeli. Apa? User. Konsumen. Pada WNKN ya. Jadi WNKN tidak dikenakan biaya dalam masa itu. Bukan wisernya. Bukan usernya. Di Merchant-nya. Nah, bukan masyarakat ya. Tapi kepada Merchant-nya. Merchant-nya yang bukan mesin gitu lah tambang aja ya. Nah, cuman pertanyaannya? Maka usahanya? Bukan, bukan Merchant. Yang dikenakan itu adalah namanya Sercas. Nah, dalam sebuah transaksi yang kimbang Indonesia. Jadi ada sebuah investasi dan lain sebeginya. Jadi mereka istilahnya membutuhkan dana bagaimana untuk menjaga kualitas dan sustentabilitas penyelenggaraan Mayan Kris. Nah, sehingga tadi sebenarnya MBR tadi yang dikenakan kepada Merchant itu tidak kualitas Indonesia. Tapi kepada mereka tadi yang terlibat. Nah, selanjutnya memang kris ini akan terus dikembangkan. Nanti ada namanya kris transfer. Dengan kris tarik tunai. Kris setor tunai. Jika transfer, tarik tunai, dan setor tunai dengan kris ini akan lebih gampang dan bisa lebih mudah dari rekening bank atau uang elektronik. Dan tarik tunai dan setor tunai tidak hanya di ATM. Tapi juga bisa diapai Inggris yang kesebar ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini kan pastinya kenyamanan-kenyamanan, kemudahan-kemudahan, berbagai keuntungan ini. Itu kan pasti dari industri tadi akan membutuhkan pembiayaan, akan membutuhkan investasi. Jadi, balik lagi dengan adanya tambahan tadi, 0,3 tadi. Itu pasti nantinya akan balik juga kepada bagaimana pelayanan itu menjadi lebih bagus lagi. 70 miliar. Itu positif juga. Dan dari situ, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya siapa sih yang bertransaksi? Kalau dari sisi volume, itu sama. Yang paling besar itu adalah usaha mikro. Itu 30-an persen. Dari sini nominal transaksi juga sama. Jumlah mesennya itu adalah 50 persen. Lebih dan 50 persen adalah usaha mikro. Artinya apa? Jadi, sebenarnya yang kita lakukan juga sejalan dengan keuntungan Tuhan. Sejalan juga dari industri itu yang memandang itu adalah hal yang positif. Nah, pengembangan-pengembangan tadi, seperti yang saya sampaikan itu ada berbagai yang terlibat. Ada isu, equal, lembaga switching, lembaga services, lembaga standar. Jadi, biaya tadi tidak kepada Bank Indonesia, tapi kepada mereka bagaimana untuk mengembangkan sesuatu, maupun untuk berinovasi. Terus yang pengenaan tadi ya, MDR tadi, itu sudah berlaku. Jadi, untuk usaha mikro itu 0,3 persen. Usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar itu 0,7 persen. Pendidikan 0,6 persen. Stasiun bahan bakar umum, badan layanan umum, public services obligation 0,4 persen. Dan untuk government seperti batuan sosial, untuk pajak, paskor, sosial itu masih 0,5 persen. Bisnis banget. Ya, seperti yang diusaha, kami dorong juga di situ. Itu yang mungkin ada yang terima kasih. Yang tergantik, Chris, Anda kena serca seperti ini. Yang pertama, kita memang ada kegiatan sosialisasi, edukasi, dan dengan adanya kegiatan seperti ini, untuk mengingatkan, gitu kan, kalau ada masyarakat, apabila menepukkan kegiatan serca seperti ini, karena ini dilarang, gitu. Kalau ada yang kegiatan yang menepukkan ini, silahkan bisa dilakukan kepada BJP berbankan, atau bisa disampaikan kepada kamu. Pastinya, nanti kita juga ada saksinya, gitu kan, melalui BJP atau berbankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan saat ini, kita juga, ini, dari Pak Tia, situasinya, ada kegiatan namanya, Bukta Perlindungan Konsumen. Silahkan aja, Pak Tia, sebetulnya, silahkan apa sih Bukta Perlindungan Konsumen itu? Ya, mungkin menyambung dari Pak Tiki, sama menjawab dari Pak Hening, sama Pak Sarah ya tadi. Sebenarnya, gimana sih BI ngawasin? Sebenarnya, kuncinya konsumen nggak dikenakan biaya serca itu adalah konsumen itu sendiri. Kita jadi konsumen itu harus, makanya ini yang salah satunya digambungi juga oleh BI Kepri, untuk konsumen di BI Kepri itu menjadi konsumen yang peka, peduli, kenali, adungkan. Gimana peduli? Jadi, ketika misalnya kita dengan mercerin, apa kok dikenakan serca seperti itu? Bisa, konsumennya dulu, kan bukannya ini harusnya ditanggung oleh merceriannya. Nah, misalnya, kalaupun ternyata sudah di, kita diskusi, ternyata masih tetap Google gitu ya, kata putih, misalnya, merceriannya, itu bisa dilaporkan kembali. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Gepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, answer.